Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian yang budiman Saya berada di sisi selatan Pasar Impres Jalan Bayang Mengamati Kondisi dan keadaan Pasar Manonda yang Tetap stabil Para masyarakat menjalani Aktivitas perdagangan Sebagaimana biasa Bahkan tertata rapi Dengan disiplin yang telah Ditarapkan oleh pemerintah kota Utusnya wali kota Dengan Satgas Satpol PP Mari kita mengamati secara dekat Panjang area bagian selatan ini Kira-kira hampir Satu pulau Rekan-rekan sekalian Dipadati dengan berbagai Jenis seragam pedagang Dari berbagai daerah Selain penduduk kota Palu Sebagai ibu kota Provinsi Sulitengah Dan Mungkin 10 tahun ke depan Rekan-rekan sekalian Pasar ini perlu Direnovasi kembali Atau perlu perluasan areal Karena padatnya para pedagang Satu kelebihan Provinsi Sulitengah Banyak tanaman Hasil teribumi Hasil bumi yang luar biasa murah Dibandingkan Kalimantan Dibandingkan Sumatera Beragam murah Dan mudah didapati Di beberapa pasar tradisional Kota Palu Provinsi Sulitengah Demikian ramainya Menjelang setengah 10 pagi Hari Sabtu Tetapi pasar Manonda ini Pasar kedua setelah Masomba Yang cukup ramai Di Kota Palu Provinsi Sulitengah Dan perhatian Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!